Hai guys welcome back to my channel ada Mbak Fitri di Tangerang yang judul ke sini beberapa hari yang lalu saya makan nasi sama ayam setelah bis itu seperti ada yang mengganjol di tepulokan saya tapi saya tidak merasa makan tulang mau solusinya jadi jika tidak merasa makan tulang ayam tapi kok rasanya ganjil dan sudah enam hari makan benda enak menurut saya sensasi rasa mengganjol di tepulokan ini pada tidak ada benda asing atau sisa makan di tepulokan itu kemungkinan ada karena asam lambung naik karena mbak Fitri bilang dulu pernah punya riba sakit mah gitu asam lambung yang naik ke kelompongan ini dapat menyebabkan ketegangan otot dan pembengkaan di jaringan tenggorokan sehingga mbak Fitri merasa adanya pinjolan atau hambatan di bagian tenggorokannya mungkin pada saat mbak makan ayam mungkin mbak makan kulitnya juga kali dimana kulit ayam itu kan berlemak ya setelah orang yang sakit gerd disarankan untuk menghindari makanan yang berlemak atau mungkin bukan masalah ayamnya tapi ayamnya dimasak apa padahal pakai santan gitu kan intinya kalau ada riba sakit lambung sebaiknya menghindari makanan yang dipantang yang berikutnya mungkin makan terburu-buru tidak mengunyah makanan sampai lembut atau mungkin mbak habis makan terus tiduran jadi ada reflek asam lambung asam lambung naik atau mungkin ada iritasi atau radang tenggorokannya atau mungkin ada stres yang menyebabkan asam lambung naik jadi bukan masalah makan ayamnya gitu sarang saya berhubung 26 hari ya segera periksa ke dokter agar lebih jelas pemeriksaan dan juga penanganannya jika memang terkena good sarang saya saya menjari pengobatan sesuai punjuk dokter yang bisa dilakukan adalah yang pertama usahakan kalau makan itu punya pelan-pelan sampai lembut supaya tidak memberikan kejamanan bumbung kita yang kedua makan sedikit-sedikit tapi sering jangan tidur setelah makan jadi kalau mau tidur ya tidur malam terutama itu diberi jeda waktu paling aman 3-4 jam baru tidur jaga pola makan hindari dulu makanan yang pedas asam kecut bergas batasi makan coklat teh kopi susu yang full cream keju kenapa enggak boleh karena bisa melemahkan otot les Hai kemudian kelola stressnya minum air hangat yang berikutnya tinggikan kepala anda yang saat anda tidur jadi kalau tidur bantangnya ditumpuk gitu ya Oke Mbak Petri mungkin itu dulu sarang sederhana yang bisa saya berikan semoga anda lupa sempur buat anda yang mau cura juga ceritakan keluhan anda secara detail ya kirimkan ke waya admin dan sekali lagi video ini tidak menggantikan di akun saya dokter yang saya berikan disini adalah sarang sederhana sesuai dengan pengalaman dan pengetahuan saya saja dan buat anda yang membutuhkan suplemen super green food maupun produk kesehatan yang lain atau mungkin yang butuh penghasilan tambahan dengan menjadi dropshipper ataupun reseller di toko online pemerintah social bisa chat ke WA-081-915-197-153 BNLT Outlet luar biasa